Selamat menikmati. Jadi kita bicara soal, kita mengenal, kita ini harus tentang Anda, tentang pendengar, bukan tentang kita. Tapi ini bukan sesuatu yang mudah untuk dilakukan. Karena kita secara, tadi secara waktif sudah wild, otaknya kita memang peduli tentang kita dulu. Tentang survival kita dulu. Jadi, abis ini kita kayak break. Jadi, tantangannya gini. Pak Syed dan Pak Utari ngobrol aja. Ngobrol aja ya. Ada mic satu lagi ya. Apa aja boleh? Aturannya cuma satu. Dilarang mengatakan saya, gue, aneh, I, me, atau yang lain-lainnya yang menunjukkan diri saya sendiri. Bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Inggris. Itu juga gak boleh. Mengerti aturannya? Yang menang bisa dapet selamat poin ya? Oke. Kami apalagi? Jadi, fokus, ngobrolnya seperti biasa, fokuslah pada dalam bicara Anda. Coba, kita coba, berapa lama bisa bertahan. Yang pertama, mengatakan tadi kata-kata terlarang, ya kalah ya. Oke? Semua sudah ada jagoannya? Kemarin, seweekend kemarin ketemu di TSM, dari mana aja? Yang lainnya jadi unik ya, sebenarnya. Timo Bela gak boleh ya? Jadi Timo Bela gak boleh ya? Nama sendiri, gimana pun. Ini seperti intrograsi aja. Intrograsi ke istrinya lagi. Jalan-jalan. Cuma aku istrinya. Cuma jalan-jalan aja, namanya anak. Oh, iya, 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 iya. Gak gantian aja coba. Curan. Gimana sih, disini dibagi aja. Oh, iya. Pak, Faiz, gimana kabarnya? Masih malu aja kemarin. Alhamdulillah baik sih. Emang anaknya pemalu seperti itu beda sama nyasir. Oh, iya, ya. Mungkin ikut ibunya. Kalau lihat Said gini memang pengen ketapa gitu. Ya, emang gitu orangnya. Bisa dijelaskan kenapa kok bisa begitu. Mancing. Ya, emang udah penampakannya begitu. Mungkin pembawaannya begitu. Santai. Ya, mungkin beda lah sama Bu Untari. Kalau Bu Untari mungkin kelihatannya lebih serius gitu. Ada trik khusus mungkin yang bisa diserah ke teman-teman disini? Oh, enggak usah. Enggak usah ngikutin. Masing-masing gaya masing-masing aja. Itu udah bagus. Iya, enggak usah nyoba sepatu orang lain. Nanti dikira nyolong. Kalau sepatu Said ukuran berapa ya? Empat dua ini. Dan udah lama nih sepatunya. Emang menurutnya ukuran berapa? Kayaknya sampai sore. Tuh, ini masih-masih pemanasan. Nah, coba di sekarang. Pikirkan gimana caranya kalau komunikasi yang efektif. Bukan hanya tidak bicara tentang kita. Tapi kita ingin orang-orang lawan bicara kita. Bicarakan dirinya sendiri. Biar gimana biar orang membuka dirinya. Kan udah bisa dilakukan disini. Gimana, Dan? Terus, terus. Enggak ada masalah berpunyi. Ya, kalau Bu Untari kayaknya introvert atau? Gimana ya orangnya? Lebih ke introvert mungkin ya. Beda sama Pak Said. Yang kemahasiswa itu seperti temannya sendiri gitu ya. Ya, emang harus beza. Sampai ada yang bilang ganteng dan lain-lainnya gitu. Oh gitu ya? Kayaknya enggak berhubungan dengan introvert. Banyak sih fan-nya Pak Said di kelas itu. Enggak, tapi enggak pernah ngomong juga ke saya juga ya. Ya enggak mungkin langsung ngomong. Bentar ya. Aduh. Pintar sekali pancingannya. Jadi main ke ego ya. Ego? Ya, terima kasih. Silahkan. Diambil hadiahnya. Yang menang guantari ya Pak? Guantari. Oke, ada yang. Jadi tembakannya tadi katanya bener. Laki-laki kan yang suka ngomong tangkir diri sendiri. Tapi apa bener nih? Kan dia bikin, 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 bikin. Bagi dua deh, bagi dua deh. Suap-suap. Ada yang mau nyoba? Lagi? Biasanya itu kalau yang terpancing itu kalau bicara tentang hal-hal yang mungkin tadi. Aduh, ini sesuatu yang emosional, yang mungkin malu, atau menyerang. Yang kayak, kadang-kadang saya sering mainin kayak gini kan. Kadang-kadang sengaja, ada bau yang menutup lo. Dan denger orang, enggak. Terus kayak gini belum, kurang tuh tadi. Aduh gue. Jadi, ya bisa-bisa berbagai macam cara untuk pancing agar orang terbuka. Ada yang mau coba lagi? Bener nih? Kesempatan terakhir? Tidak ada? Oke. Kalau gitu kita break dulu sebentar ya. Saya begini dulu. Mungkin sekitar 5 menit lah ya. 5 menit aja, nanti kita bisa masuk lagi. Kita lanjutkan lagi. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!